Menggapai 4 puncak sekaligus dalam kurun waktu 2 hari 2 malam Oke oke, karena udah lama gak cerita pendakian ke gunung Sekarang gue mau cerita pendakian ke gunung Arjuna Wilerang Sebenernya pendakian gunung Arjuna Wilerang Kebetulan waktu itu kita satu base camp dan naiknya juga bareng Ya begitulah naik gunung kita bisa punya temen dimana-mana jadinya Setelah sholat jumat rapi-rapi dan membeli sisaan logistik yang belum dibeli Disini kita melanjutkan perjalanan buat ke base camp Arjuna via sumber berantas Perjalanan dari kawasan buat ke base camp itu kurang lebih 1 jam setengah Bagaimana dengan keseruan di pendakian Juno Arjuna Wilerang Melanjutkan cerita kemarin, ini perjalanan gue menuju base camp sumber berantas gunung Arjuna Wilerang Karena perjalanan dari kota Mar Arjuna Wilerang? Wow Perjalanan dilanjut di jam 6.15 setelah kita semua selesai sholat maghrib Dari batas rimba buat sampai camp area itu kurang lebih sekitar 4 jam Dari pos rimba buat sampai ke pos 1 itu kurang lebih 15 menit Dengan trek yang didominasi landai Akhirnya kita sampai juga di pos 1 Di pos 1 ini kita istirahat kurang lebih 10 menit Setelah dirasa cukup, kita melanjutkan perjalanan lagi buat ke pos 2 Untuk jalur dari pos 1 ke pos 2 masih sama kayak dari batas vegetasi sampai ke pos 1 Untuk jalurnya sih masih bisa dibilang landai Cuma bedanya ini agak lebih jauh aja Nah buat kalian yang bingung kenapa gue berani naik ke gunung Arjuna ini malem-malem Yang padahal gue sendiri itu belum tau jalurnya seperti apa Jadi kita itu diantar sama mas Alan Karena dia udah beberapa kali ke Arjuna Wilerang Jadi maka dari itu kita itu pede buat trekking malem Jadi buat kalian mending gue saranin trekking pagi atau siang aja deh Ya minimal harus ada yang berpengalaman kalo emang kalian mau trekking malem Setelah trekking dari pos 1 kurang lebih 1 jam 10 menit Akhirnya kita sampe juga nih di pos 2 Disini kita beri kurang lebih 15 menit Karena perutnya DP itu tandanya udah gak terlalu jauh kok Tapi ternyata tidak Ternyata dari remesan sampe ke pos 4 itu kurang lebih 1 jam Akhirnya kita sampe di camp area itu jam 10 lewat 5 Disini kita langsung nyari tempat camp dan langsung ngediriin tenda Singkat cerita tenda udah jadi dan kita langsung makan deh By the way ini bekal yang kita tadi beli di jalan Dan ini cuma 11 ribu loh Setelah makan disini kita langsung istirahat Karena ceritanya masih panjang Gue sambung di episode berikutnya ya Bye 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 bye